Viral seorang gadis buktikan barang bekas bisa menjadi sesuatu yang berguna. Ide kreatif seseorang memang bisa muncul dari mana saja dan di waktu yang tak terduga. Situasi inilah yang dialami seorang cosplayer yang membuat kostum dari bahan tak terduga. Seorang gadis di TikTok berhasil mencuri perhatian netizen karena kreativitasnya. Dirinya membuat gaun unik dari varian indomie favoritnya, yaitu indomie goreng. Lewat akun pribadinya, ia menunjukkan proses pembuatan gaun dengan bahan dasar bungkus mie instan. Gadis itu merekam bagaimana bahan dipotong, dilipat, dan cara membentuk pita untuk gaun serta tutorial cara merangkainya. Bagaimana cara membuat kostum daur ulang? Tulisnya di keterangan unggahan dalam bahasa Inggris, dilansir dari TikTok, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Terlihat dalam videonya itu ia membutuhkan banyak bungkus indomie, serta untuk memperindahnya ada tambahan kain renda berwarna putih. Bukan tanpa alasan, ternyata gadis itu memilih mendaur ulang sampah plastik dengan mengubahnya menjadi gaun unik mempromosikan umigomi. Umogami adalah aktivitas penggemar cosplay untuk mengurangi sampah di laut dan memanfaatkan kegiatan daur ulang. Setelah selesai, gadis itu mengenakan gaun yang dibuatnya dan melengkapi penampilannya dengan wik merah, riasan wajah serta aksesoris lain. Penampilannya ini pun menuai reaksi beragam dari warganet. Selain memberikan banyak pujian, ada yang kagum dengan detail gaun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!